Pemerintah Jepang mengumumkan peringatan tsunami di wilayahnya usai gempa dengan kekuatan Magnitudo 7,6 mengguncang wilayah perairan Jepang pada Senin 1 Januari 2024. Peringatan tsunami tersebut dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang di sepanjang wilayah pesisir Prefektur Nigata dan Toyama. Pengumuman tersebut disampaikan pemerintah melalui siaran televisi nasional. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial pada Senin 1 Januari, terlihat sejumlah kerusakan akibat gempa. Video juga memperlihatkan ombak yang membesar di wilayah pesisir pantai Jepang. Meski demikian, belum ada laporan resmi terkait kerusakan akibat gempa. Masyarakat pun diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari potensi gempa dan tsunami. Sejarah mencatat, gempa bumi dan tsunami besar pernah melanda wilayah timur Laut Jepang pada 11 Maret 2011 yang menyebabkan kematian 18 ribu orang. Bencana ini menghancurkan kota-kota dan memicu ledakan nuklir di Fukushima. Sebelumnya, gempa juga terjadi di wilayah Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 31 Desember 2023. Gempa tersebut tercatat terjadi sebanyak 3 kali yang mencapai magnitudo 4,8. BNPB melaporkan hingga Senin 1 Januari sebanyak 238 rumah rusak dan seribu warga mengungsi akibat peristiwa ini.